Intro Amal kebaikannya Liwa lidayi marang wong tua luruni Jadi khadisnya ini memang Teksnya disini pakai Liwa lidayi Kepada kedua orang tuanya Lengkapnya kan disini Tapi intinya Ya Allah Saya ini punya istri punya anak Dan saya juga punya ibu Setiap malam sebelum ibu saya tidur Menjelang maghrib atau bata maghrib Saya mesti memberi Sesuap air Karena pada waktu itu Gusti Kuloniku mengembaranya jauh Nyampe pulang Nyampe rumah Sudah membawa air susu Untuk diminumkan ibunya Dan dengan keyakinan kebiasaan Tidak boleh ada yang minum susu ini Tidak boleh ada yang minum susu ini Anakku Atau istriku Kecuali ibuku dulu Ternyata saya nyampe rumah Karena sudah kemalaman Karena mengembaranya waktu itu jauh Saya tidak mau membangunkan ibuku Gusti Saya kalau membaca hadisnya itu Tidak bisa dibayangkan Kok kula yang membuatnya siap Jadi membawa air susu yang harus diminumkan Dikasihkan ke ibunya dulu Sebelum anak istrinya minum Tapi karena telat Ibunya sudah terlanjur Seperti tidur Akhirnya ditunggu aja Sampai saya tidak mau membangunkan ibu Saya ini Gusti Tidak mau Uang lelap sekali tidurnya Tapi saya juga merasa berdosa Karena telat Memberi air susu Akhirnya bangun Baru saya kasihkan Gusti Oh ya Allah Gusti Kalau itu sebagai amal perbuatan Solehku kepada ibuku Tolong ya Allah Bukakan batu ini Akhirnya apa pak Khadisnya ini Intinya Ini bukan terkenal sekali Mana tulisannya cili-cili Akhirnya membuka Batunya tadi Itu tawasul orang yang bertama Jadi Ini malah api ini Apinya itu apa Khadis ini disetujui oleh Ibnu Taimiyah Yang selama ini Ibnu Taimiyah katanya Anti tawasul Padahal disini ada Tawasulnya Ibnu Taimiyah Ada semua pak Makanya selama ini Kadang-kadang kita itu Tidak memahami Tidak mau Langsung potong kompas Katanya Sirik itu loh Yang kedua Yang kedua Dibaca semua Kesimpulan Yang kedua Wata wassalasani Akhirnya Sekarang kamu gantian Buka titik loh Lumayan Batunya Sekarang kamu yang kedua Bertawasul Apa Amal perbuatanmu Apa Ayo Bipti Adi Anil Fahisati Ibti Adniku menjauhi Anil Fahisati Perbuatan keji Nah pada Dalam cerita khadis ini Hushin terkenal Ada seseorang Anaknya pamannya itu Mau Karena cantik Disenangi oleh Laki-laki itu Suatu saat jatuh cinta Bahkan Dia meh terjerempap Pada perbuatan yang Fahisat tadi Yang jelek Karena apa Suatu waktu itu Si wanita Gadis cantik tadi itu Butuh sesuatu Butuh uang Dengan janji Yuk kuih kita kasih uang Tapi kamu harus Malamnya Menemani aku Melayaniku Bahasa kasarnya Begini Ternyata setelah Disudah dikasih uang Ngerti Terus wanita itu Yang Ponaannya sendiri Mau ditiduri malam itu Ada suara Itu bukan Hakmu Suara bisikan Belum milikmu Yang sah Bukan milikmu Yang sah Kamu gak boleh Membuka pintunya Paham Membuka pintunya Paham Akhirnya Ya Allah Seketika itu Ada suara Saya Enggak jadi Perbuatan Berbuat Mesum Keci Enggak jadi Ya Allah Dengan perbuatan Saya yang Enggak jadi Berbuat Fahisa Berbuat jelek Tadi Yang tidak ada orang Yang tahu Waktu itu Hanya saya Dengan Ponaan saya Tadi Terus Saya kok Enggak jadi Kalau itu Dijadikan sebagai Amal solehku Kuluh bertawasur Dengan amal solehku Yang enggak jadi Berbuat Fahisa Tadi Tolonglah Bukakan batu besar Yang menutupi pintu Gua ini Akhirnya Buka Dinalar Kan Mas Akal Berarti Dungan Yang Mustajabah Orang Rien kan Memang Benar-benar Soleh Akhirnya Akhirnya Yang ketiga Akhirnya Akhirnya Orang yang ketiga Juga Bertawasul Bi amanati Dengan Permasalahan Amanah Amanah Wahidihi Wahidihi Mali Jadi Amanatnya Seseorang Wahidihi Dijaga Amanah Harta itu Jadi Dalam sebuah Hatis itu Sebagaimana Dalam Sokhebukhari Muslim Ada Seorang yang sistem Apa ya Muzaroah Sistem bagi hasil Bagi hasil Ada yang Saya Mau Ngasih Tanah ini Maksudnya Tanah ini Silahkan digarap Suatu saat Si penggarap sawanya Tadi Waktunya pulang Nggak dikasih Ong Ong Kok Nggak dikasih apa Opa Akhirnya Mangel juga Kok saya Nggak dikasih Opa Waktu pulang Juga Nggak dikasih Apa itu Upah pegawai Upah apa itu Tenaga Akhirnya Uang itu Uangnya Pegawainya Atau Karyawannya Atau Apalagi Yang ditugaskan Sebagai sistem Bagai hasil Tadi Dikumpulkan Terus Karena ini Bukan hakku Kok gusti Sampai-sampai Dikumpulkan Rupo kambing Kambing Dikumpulkan Hartanya Dati ke sapi Dikumpulkan Dati pesawat Bangsa Suatu saat Orang yang punya Hak Hartanya yang Dulu saya Belum dikasihkan Datang Ke seseorang Mana Hakku Gajiku yang dulu Mana Gaji yang dulu Itu semuanya Diambil Sapi Yang ada Sekitar Berapa Ratus sapi Ambil semua Mangkel Si pekerjanya Kamu menghina Saya Lu enggak Itu uangmu Dulu Yang sebenarnya Kamu bawa pulang Kamu enggak Bawa pulang Terus Karena saya Biar amanah Tak kembangkan Uangmu Otomatis PNKP Uang itu Darimu Ya Jika Amanahku Menjaga Harta Seseorang Haknya Yang sebagai Pekerja Karyawanku Tadi Ibaratnya Dia enggak Ngambil Ngambil Tapi hartanya Tak Ramut Tak kembangkan Tak kembang Biakan Sampai rupo Sapi Ratusan Sapi Terus ketika Diminta oleh Yang berat Tak kasihkan Semua ikhlas Tanpa Tak ambil Sedikitpun Jika itu Menyebabkan Termasuk kategori Amal solehku Ya Allah Kuluh bertawassul Bersarana Berwasilah Usahakan Ya Allah Noponiku Gua ini Batu yang Menutupi pintu Gua ini Membuka Akhirnya Benar-benar Membuka Berarti Wahadhan Nau Minat Tawassuli Inilah Macam Tawassul Otomatis Sudah Disepakati Jadi Ujung-ujungnya Sudah kelihatan Orang Berpuasan Amal soleh Amal soleh Berbuat baik Kepada orang Amal soleh Boten Saat ini Dinaikan sedikit Memperingati Maulid Nabi Langsung Menghidupkan Sunnah Sunnah Rasul Mengingat Jasa Jasanya Amal soleh Kan otomatis Bisa berarti Ini belum kesini Sudah saya simpulkan Biar gampang Berarti Amal soleh Selama Tawassul Bisa Dijadikan Tawassul Kita Ngirim Doa Amal soleh Ini Kata kuncinya Umum Kenapa Rabbana Firlana Kenapa Wali ikhwah Minalladhi Nasabaku Nabil Iman Amal soleh Ya Allah Ampunilah Kami Dan Orang-orang Yang sudah Mendahului kami Dengan catatan Sama-sama Membawa Iman Berarti Bisa Pak Ini Mau Sakit Cuma Ngomong Ya Allah Jika Ternyata Amal soleh Itu dianggap Amal soleh Karena Haknya Dia Tidak Tak makan Malah Tak ramut Tak kembangkan Oke Mau Gosti Kulo Jadikan Tawassul Miniku Amal Apiku Selama Hidup Ini Yang Tak Ingat Itu Buka Tenan Oke Dilanjutkan Biar dapat Banyak Wabayyana Adillatahu Hakkaku Masailau Sheikh Ibn Taimiyah Nah Ngeteniki Sudah Dijelaskan Sudah Dibenarkan Oleh Sheikh Ibn Taimiyah Kutubihi Wahususon Khususnya Sudah Dijelaskan Dalam Kitabnya Khususnya Dalam Risalanya Ko Idhatun Jalilah Ko Ida Ko Ida Yang Unggul Jalilah Mulia Tentang Adanya Masalah Hukum Tawasul Dan Wasil Wasila Dibalik Teori Mabhum Mukolafa Andekan Ibn Taimiyah Tidak Suka Dengan Teori Tawasul Kenapa Dia membuat Kau Idhat Yang Baik Kau Idhat Yang Mulia Bahwa Masalah Tawasul Dan Wasil Wasila Berarti Tawasul Kira Kira Salah Bener Tawasul Jelek Nopo Say Terus Kalau ada Orang Tawasul Terus Dituduh Sirik Pertama Albabul Awal Banyak Orang Yang Serampangan Suka Menuduh Sirik Padahal Maldorotnya Orang Yang Menuduh Sirik Atau Kufur Itu Justru Lebih Besar Maldorotnya Lebih Besar Belum Tentu Kita Itu Sirik Belum Tentu Malah Bener Malah Dusa Kita Ngeten Sehingga Abu Ya Bilang Justru Kemunduran Islam Dalam Kodimanya Kalau Dibaca Semua Tapi Sempenting Mau Kemunduran Islam Kenapa Banyak Orang Yang Tidak Lama Kelamaan Tidak Apa Itu Respek Terhadap Islam Kalau Model Dakwanya Kita Agak Ekstrim Nanti Banyak Orang Yang Justru Malah Meninggalkan Islam Oke Mahalul Khilaf